Intro Dengan dipimpin Wakil Ketua DPP PAN, Suyoto, rombongan DPP PAN mendatangi gedung KPU Kota Surabaya dan menyampaikan keberatan keputusan KPU yang tidak meloloskan pasangan rasio di Mamabror. Gedatangan rombongan DPP PAN ini ditemui oleh semua komisioner KPU. Meski DPP PAN merasa keberatan dengan keputusan KPU, namun KPU Kota Surabaya tetap pada pendiriannya, yaitu tidak meloloskan pasangan rasio di Mamabror. Melalui komisioner KPU Surabaya Nur Syamsi, KPU Kota Surabaya menyatakan tetap tidak merubah keputusan untuk menggugurkan pasangan calon rasio di Mamabror karena tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen. Dalam dialog yang sempat berlangsung panas tersebut, perwakilan DPP PAN sempat mempertanyakan dasar hukum dari dua surat rekom yang dinyatakan tidak identik oleh KPU. Pihak DPP PAN bersikeras bahwa yang terpenting adalah substansi bahwa keputusan partai benar-benar menghendaki pasangan rasio abror untuk maju dengan menurunkan rekom asli kepada paslon tersebut. Menurut Nur Syamsi, keberatan yang diajukan pihak PAN dengan meminta KPU merevisi keputusannya sangat tidak beralasan. Pasalnya, langkah yang dilakukan KPU disebut sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU yang berlaku. KPU beralasan bahwa pihaknya bekerja sesuai asas administratif dan normatif, yakni memverifikasi sesuai dengan berkas yang masuk ke mejanya, serta normatif sejalan dengan aturan undang-undang yang berlaku. Sementara rekom yang diterima pihaknya memang terbukti tak identik. Selain itu, abror juga tidak menyerahkan surat keterangan tidak mempunyai tanggungan pajak dari kanwil pajak setempat. Hal tersebut dinilainya cukup menjadi alasan untuk menyatakan pasangan calon rasio di MAM tidak memenuhi syarat. Sikap KPU terhadap kedatangan dan permohonan Pak Suyoto selaku Wakil Ketua Umum DPP PAN yang langsung hadir untuk memverifikasi surat keputusan KPU Kota Surabaya. Kami bekerja di atas peraturan dan perundangan yang berlaku dan itu harus normatif administratif, sehingga akan ada asas kepastian hukum. Kami bekerja tidak pada ranah penafsiran yang itu kemudian bicara subtantif apa tidak. Nah, bahwa kemudian DPP PAN akan mempersoalkan keputusan kami silakan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku. Kami akan tetap memutuskan bahwa pasangan rasio di MAM tidak memenuhi syarat untuk proses pencalonan Pilkada 2015. Terkait ancaman PAN beserta PDIP dan Partai Demokrat yang melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pihaknya tidak mempermasalahkan. KPU mempersilahkan untuk mengambil langkah tersebut karena dinilai sebagai bagian dari proses demokrasi.